Selama hidup di dunia, tentunya manusia mengalami pertentangan atau biasa disebut dengan paradoks kehidupan. Paradoks kehidupan adalah saat kita mengerjakan sesuatu, namun hasilnya berlawanan dari yang kita harapkan dan ini sangat sering terjadi di dalam kehidupan. Inilah sejumlah paradoks kehidupan yang sebaiknya kamu pahami agar tercipta sudut pandang yang berbeda dalam pikiranmu. Percaya atau tidak, kejadian ini sering terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, semakin banyak tersedia, maka semakin tidak berharga. Pernahkah kamu merasakan saat kamu mempunyai banyak koleksi tas, maka kamu akan semakin tidak menghargai tas yang kamu miliki. Dibandingkan dengan perasaan saat hanya memiliki satu atau dua buah tas, pasti kamu lebih menjaga dan merawat tas tersebut baik-baik. Manusia memang cenderung lebih menghargai barang yang langka. Sama seperti emas. Jika emas sudah sangat berlimpah, mudah didapat, maka harganya akan turun. Yang kedua, semakin berusaha membuat orang lain terkesan, maka orang lain semakin tidak terkesan. Saat kita berusaha untuk membuat orang lain terkesan dan kagum pada kita, maka sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Orang lain akan semakin tidak berkesan. Jadi, tak perlu memaksa berlebihan agar terlihat hebat. Hal ini hanya akan membuatmu capek sendiri. Yang ketiga, semakin banyak pilihan, semakin tidak puas saat memilih. Saat kamu memiliki banyak pilihan, saat memilih salah satunya dan berakhir tidak sesuai dengan keinginanmu, maka kamu lebih tidak puas. Hingga dengan gampangnya, kamu beralih ke pilihan lain. Kamu lebih cepat menyerah di satu pilihan, karena kamu tahu pilihanmu banyak. Itulah mengapa, di saat kita hanya mempunyai satu pilihan, maka akan berusaha maksimal untuk menyelesaikannya. Yang keempat, semakin takut mati, semakin tidak bisa menikmati hidup. Mengingat kematian, itu penting untuk membantumu selalu berada di jalan yang lurus. Namun, ketika pikiranmu dipenuhi oleh takut mati terus-menerus, kamu akan takut melakukan apapun. Saat kamu ingin berlibur, dan perjalanan ke destinasi menggunakan pesawat, kamu takut pesawatnya jatuh. Saat ingin belajar menyetir mobil, kamu takut mobilnya nabrak. Dikit-dikit takut, akhirnya kamu tidak bisa menikmati hidup. Yang kelima, semakin banyak belajar, semakin merasa bahwa sangat sedikit pengetahuan yang kamu miliki. Saat pengetahuan dan ilmu semakin bertambah, maka kamu akan menyadari betapa sedikitnya pengetahuan yang kamu miliki saat ini. Dan banyaknya pengetahuan yang kamu serap, maka semakin banyak juga pertanyaan yang timbul. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang memaksamu untuk mencari jawabannya. Sehingga, kamu akan terus haus akan ilmu, dan merasa bahwa pengetahuanmu belum ada apapanya. Itulah 5 paradoks dalam kehidupan. Semoga, kamu bisa menyerap ilmu ini dengan baik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.